Intro Prabowo Subianto terima kunjungan Menhan Gana jajaki kerjasama bidang pertahanan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Menhan Republik Gana Dominic B.A. Nitiwul Kunjungan ini dilakukan untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara lebih khusus lagi dalam rangka penjajakan kerjasama di bidang pertahanan Berdasarkan keterangan resmi dari Kemhan pada hari Kamis 21 November 2019 Menhan Gana disambut dengan upacara jajar kehormatan setiba di kantor ke Menhan Menhan Prabowo Subianto lalu memperkenalkan para pejabat Kemhan RI tambah hadir Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono Sejen Kemhan serta para pejabat Esron 1 dan 2 Kemhan RI Usai penyambutan Menhan RI bersama Menhan Gana melakukan pertemuan bilateral membicarakan penjajakan kerjasama pertahanan kedua negara yang memang saat ini belum terjaren secara signifikan Kata Kapus Pond Publik Kemhan RI Rikjen Toto Sugiyarto Indonesia terbuka terhadap semua hal yang positif memungkinkan adanya kerjasama saling menguntungkan dengan sahabat manapun termasuk dengan Gana Salah satu potensi yang dapat dikerjasamakan antara Indonesia dan Gana adalah dalam hal produk-produk industri pertahanan Kata Toto Dalam pertemuan itu Prabowo menyampaikan kepada Menhan Gana terkait kemampuan yang dimiliki industri pertahanan Indonesia Poin yang dibicarakan Prabowo diantaranya adalah kemampuan PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT DI, dan PT Land Industry Indonesia memandang negara-negara kawasan Afrika Barat termasuk Gana sebagai negara penting dan dapat menjadi mitra bagi kerjasama produk-produk industri pertahanan Indonesia dan juga kerjasama pertahanan strategis lainnya Kata Prabowo Subianto Dalam kunjungan resmi tersebut pemerintah Gana didorong agar memberi produk alat utama sistem persenjataan atau alusista dari Indonesia Staf khusus Menteri Pertahanan bidang komunikasi publik dan hubungan antar lembaga Daniel Ansar Simanjuta mengatakan dorongan itu disampaikan Prabowo saat menerima kunjungan tersebut Menteri Pertahanan mendorong agar Gana membeli produk-produk alusista dari Indonesia dari PT Pindad dan Industri Pertahanan Lokal Indonesia Kata Daniel Ansar Simanjuta pada hari Kamis 21 November 2019 Dalam pertemuan tersebut kedua pihak sepakat untuk memperarat kerjasama militer Gana dan Indonesia memiliki sejarah yang hampir sama yaitu melepaskan diri dari penjajahan Kerjasama militer kedua negara dapat dilakukan dengan pelatihan militer bersama serta kerjasama pendidikan militer melalui Akademi Militer masing-masing negara Ada pun Menteri Pertahanan Gana Dominik B.A. Nitiwul memuji kerewasaan dan kematangan politik di Indonesia Menteri Pertahanan Gana Dominik B.A. Nitiwul memuji kerewasaan dan kematangan politik Indonesia dan mengucapkan selamat kepada Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto yang sudah memberikan contoh baik dalam berdemokrasi kepada dunia kata Daniel Ansar Simanjuta Menteri BUMN di Kabinet Indonesia Kerja Rini Sumarno sebelumnya menyatakan perkembangan industri pertahanan Indonesia terutama produksi PT Pindad makin membaik negara-negara ASEAN sekarang melihat ke Indonesia untuk membeli alat-alat pertahanan kata dia selepas jalan santai merayakan HUT BUMN ke-21 berbarengan dengan perayaan hari jadi PT Pindad yang ke-36 di Gedung Sante Bandung pada hari Sabtu 6 April 2019 Rini saat itu menyebutkan sejumlah produk BUMN sektor industri pertahanan yang sudah mendunia diantaranya Panser Anoa produksi PT Pindad sekarang ini Anoa sudah lebih dari 350 unit yang dipakai oleh PBB kata Rini menyusul sukses Anoa Rini menarjetkan produk halusista terbaru Pindad yakni tank medium yang dinamai Harimau menyusul masuk ke pasar dunia sekarang proses selanjutan adalah medium tank yang kita sedang siapkan moga-moga juga akan bisa mendunia saya sangat bangga karena anak-anak muda Pindad sudah makin berinovasi sehingga kita yakin ke depan akan bisa menjadi pemain dunia kata Rini Sumarno Prabowo Subianto memang menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju yang paling bersinar sejauh ini langkahnya selalu dipantau oleh siapapun Pak Super Setar Prabowo selalu dilihat dari ujung hingga kepala sejauh ini Minhan Prabowo paling banyak dikunjungi tamu-tamu asing sejak Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan kantornya di Jalan Merdeka Barat Jakarta Pusat sering didatangi para dubes dan delegasi negara sahabat mulai dari delegasi Rusia Duta Besar India Duta Besar Malaysia Dubes Arab Saudi Dubes Jepang dan Dubes Yordania Dubes Amerika untuk Indonesia Joseph R. Donovan J.R. juga pernah berkunjung padahal sebelumnya Amerika disebut pernah melarang Prabowo berkunjung ke negaranya tak hanya di dalam negeri saat berada di luar negeri Minhan Prabowo juga banyak disewani pejabat asing saat Prabowo menghadiri ASEAN DEFEND Minister Meeting ADDM Plus di Bangkok, Thailand yang berlangsung pada Sabtu 16 November 2019 kemarin pertemuan dihadiri oleh seluruh Menteri Pertahanan di ASEAN selain itu hadir pula Menteri Pertahanan dari Amerika Serikat, Jepang, Rusia, Korea Selatan Australia dan Selandia Baru selain bertemu di forum tersebut Prabowo juga melakukan pertemuan bilateral dengan para Minhan negara lain Momen tersebut bisa dilihat dari Twitter resmi ke Minhan RI Ungkan berisi foto-foto Prabowo yang sumeringah dan tetap gagah di depan perwakilan negara-negara asing tersebut Dalam berbagai ungkan itu Prabowo tampak ketemu Minhan Thailand General Perawit Wong Suwon Minhan Vietnam General Ngo Kuan Lich Minhan Brunei Darussalam Mayor General Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Wong Yusof Minhan Filipina Delvin Negrilo Losin Zana Minhan Kambuja General Thea Bans Minhan Laos General Karso Mone Kal Iyalat dan Minhan Amerika Serikat Mab Thomas Esper Dalam ADDM Retreat Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk membangun kawasan Asia Tenggara yang aman dan damai Prabowo ingin Asia Tenggara disegani di kawasan lain menurut Prabowo ASEAN mempunyai potensi kekayaan alam yang luar biasa sehingga menjadi magnet kepentingan kekuatan global namun potensi wilayah laut di Asia Tenggara akan sulit dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal jika tidak ada proteksi serta jaminan keamanan dan keselamatan dari masing-masing negara anggota ASEAN kata Prabowo Subianto sejumlah warganet di Indonesia pun bangga dengan dipilihnya Prabowo sebagai Menteri Pertahanan pejabat negara yang populer selain Gubernur DKI Jakarta adalah Menhan RI Prabowo Subianto banyak tamu asing yang berkunjung di kantor Menhan selain selatu rahmi tentunya untuk berdiskusi teman diskusi yang menyenangkan itu jika punya wawasan luas dan mampu berbahasa dengan baik itulah teman-teman kabar Prabowo terkait dengan pertemuan dengan beberapa duta besar termasuk Menhan dari Ghana yang berkunjung ke Indonesia ini adalah bagian kegiatan Prabowo yang dilakukan selaku Menteri Pertahanan Republik Indonesia itulah teman-teman yang bisa kami kabarkan dan teman-teman bisa menilainya dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik latih sukses selalu policy dan strategi ujungnya adalah investasi investasi adalah sumber daya manusia dan teknologi doktrin dan strategi yang tepat kemudian kekuatan yang memadai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati